Bismillahirrahmanirrahim Kita bisa menarik Kekayaan dari alam gaib Apakah benar itu adanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala sayyidina muhammad Luar biasa ya Youtube ini Perkembangannya internasional, global Sekarang ya, jadi pertanyaan itu Macam-macam lah Apa tadi itu pertanyaannya Apakah bisa menarik kekayaan secara gaib Atau tidak Saya ingin Membuat landasan pacu dulu ya Landasan pacu itu Landasan pacu kita berpesawat ya Harus ada landasan pacunya Landasan pacu disini adalah Al-Quran wal-karim ya Sebagai pedoman kita Dalam beragama Terutama bagian-bagian tertentu Yang tidak dijelaskan secara Khusus dalam Majab Itu pertanyaan Anda bukan pikir Bukan juga masalah Akidah Tapi Masalah yang lumrah Mungkin Bisa terjadi Karena soal akidah itu Digenapi oleh semua manusia Bisa terjadi Bisa Bisa terjadi Misalnya saya membacakan sebuah ayat Misalnya begini Iwa indahu Di sisi Allah itu Mafatihul gaib Allah memiliki Sesungguhnya di sisi Allah itu Allah memiliki Kunci-kunci kegaiban Tidak ada yang bisa mengetahuinya Illa huwa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Ya'lamu Pil bahri Pil barri wal bahri Dialah mengetahui Di darat dan di Di lautan Dimana saja Allah itu mengetahui Berarti kunci gaib itu Di tangan Allah Allah Kalau Allah membukakan Subhanallah Kegaiban ini Banyak bertingkat-tingkat Murakab Kata ulama Para ulama Sepakat kegaiban itu Murakab Ada kegaiban Dalam konteks alam Ada alam malak Ada alam saytan Jin Ada alam ruh Arwah Ya kan Ada alam Yang lima yasa Atau alam misal Alam yang hanya Allah tahu Kemudian dari semua itu Pulang di tingkat-tingkat lagi Malaikat tuh Sehingga Misalnya Malaikat Malaikat mengetahui Pada alam-alam jin Alam manusia Tapi Jin tidak bisa melihat Alam malaikat Bagian-bagian tertentu Jin bisa melihat Pada bagian-bagian Alam malaikat Tapi bagian-bagian lain Dia tidak bisa Kalau malaikat tidak menghendaki Maka mereka tidak dapat terlihat Dan dilihat Ini luar biasanya alam Tetapi Wabiya dikalkhairu Atau Wabiya dikalkhairu Wabiya dihil Mulki Di tangan Allah Kerajaan Kegaiban itu Allahu alimul gaibi Wasyahadah Allah lah Di dalam Al-Quran itu Mengetahui gaib Dan yang sahadah Pertanyaan Anda Tadi itu adalah Bank gaib Bank gaib itu berarti Apa terjemahnya Indonesinya Bank Ya bank Bank maksud Anda Ini bank penyimpanan uang Tapi secara gaib Kalau dibahasakan Secara bahasa Tentu ini bukan Pembahasan secara bahasa Gaib itu artinya Tidak ada Gaib itu artinya Bukan tidak ada ya Gaib itu tidak terlihat Hanya Allah yang tahu Berarti Bank gaib Kalau di sisi Allah Segala-galanya ada Kenapa tidak Uang itu ada Kita buktikan Dalam kejadian Adalah buktinya Ada Nabi Isa Minta makanan Apa doanya Rabbi anjil Rabbi anjil alayna Ma'i datam minas sama Ini luar biasa Nabi Isa ini Itu berpikir Seperti itu Wahai Tuhanku Turunkanlah dari langit Anjil alayna Untuk kami Ma'i datam minas sama Hidangan dari langit Itu kan ada Mariam Nabi Isa itu Bukan Mariam Itu Nabi Isa Ma'i datam minas sama Itu Nabi Isa bukan Mariam Mariam itu Yang anggur Jadi orang tuanya Isa sudah begitu juga Jadi ada ilmu Diwariskan Jadi Itu warisan siapa Warisan Sulaiman Warisan Mariam Ibunda Mariam Diwariskannya Kepada Nabi Sulaiman Ya Diwariskannya Kepada Nabi Isa Kan begini Mariam Kebiasaannya Wakala Jakarya Jakarya melihat Kata Jakarya Ada hidangan Ada anggur Di sisi Mariam Lalu Jakarya bertanya Kepada menang Dari siapa gerangan ini Haja Min Rizkila ini Dari rezeki Allah Tidak ada orang mengantar Ternyata memang Anggur Makanan-makanan Di sekitar Mariam ini ada Sudah Selesai itu Waktu masih Belum punya anak tuh Setelah punya anak Isa Kenapa Isa Melakukan lagi Apa yang dilakukan oleh Mariam Berarti kan ada warisan Yang diberikan kepada Nabi Isa Ya kan Anjil alayna Ma'idatam minas sama Takunula na'idan li'aulina Yang menjadikan Semua ini Sebagai idan perayaan Bagi kami Idan li'aulina Bagi kami Wa'akhirina Dan orang-orang setelah kami Wa'ayatan mingka Dan sebagai bukti Kebesaran Allah Subhanallah Jadi Bisa dah Bisa itu Nabi Isa Enggak turunkan Bidangan dari langit Nah itu kan Nabi Isa Kalau bukan Nabi Kalau Nabi Isa Siapa lagi Itu kan Nabi Isa Nabi Muhammad juga ada Nabi Muhammad ada Nabi Muhammad Apa Nabi Muhammad Hidangan dari langit Hujan Ya Allah turunkan hujan Kata Nabi Hujan gak Banyak gak hadisnya Banyak hadis-hadisnya Lalu Nabi Muhammad Mengajarkan kepada kita manusia Bagaimana Berdoa Minta Hujan Yang disebut dengan Istisko Tegang Hujan 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 Betul Sekali Waktu perang Ada beberapa Kejadian Perang Hunain Arti kehabisan banyunya? Betul, perang unen itu perang ahjab Dalam perang ahjab Ya perang ahjab Itu air di tangan Nabi keluar terus Berkah Berkah keluar terus kan air Itu dari mana air itu? Dari tubuh Nabi? Ya dari jari-jarinya memang Tapi kalau dari tubuh ke karingan Nabi jari-jarinya Itu bahasanya sebenarnya binasama Dari langit itu Langsung bisa diminum Hidangan juga itu Cuma kalau Nabi seperti Nabi Isa Terkejutan orang nanti Disangka orang nanti Nabi Muhammad Tuhan Cara Nabi Muhammad kan Beradab lah pada orang kan Mu'jijat itu beradab Nabi Muhammad luar biasa Mu'jijatnya besar sekali Tapi orang kadang-kadang tidak sadar itu mu'jijat Contohnya Al-Quran Al-Quran itu kan kadang-kadang Dianggap orang mu'jijat Padahal luar biasa Mu'jijatnya Makin orang itu berilmu Makin alim orang itu Makin merasakan mu'jijat Al-Quranul Karim Makin bungol Makin merasakan Al-Quran Kenapa? Dari uslub bahasa Al-Quran Coba Anda bertanya apa saja? Bisa dijawab tidak dengan Al-Quran? Bisa dijawab oleh Al-Quran Anda itu nanya Bang Gaib itu ada tidak? Eh saya contohkan Nabi Isa Bagai contoh Ini luar biasa Taukah Anda? Taukah Anda? Bahkan Nabi Sulaiman Pingin punya kerajaan Orang tuanya punya kerajaan Ayahnya Tapi dia tidak berbicara kepada ayahnya Wahai ayahku Daud Beri kerajaan engkau kepada aku Wariskan kerajaan engkau kepada aku Tidak kan? Tapi Nabi Sulaiman memang angkat tangan kan Doakan Apa doakan Nabi? Rabbi Habli Mulkan Ya kan? Lamimba Adi Yahai Rabbi Turunkan kepada aku Rabbi Habli Anugerahi pang aku nih Memiliki kerajaan Yang kerajaan itu Kekuasaan itu Tidak ada setelahku Ya kan? Akhirnya Daud mengariskan Kerajaan kepada Nabi Sulaiman Dan kerajaan Nabi Daud Makin besar Tidak ada sebandingan setelah itu Dan tidak cukup Allah tambah lagi Dengan apa? Dengan apa? Dengan kemampuan Nabi Sulaiman Caranya apa? Menundukkan para jin Waktu itu Subhanallah Memiliki kekayaan luar biasa Memiliki pembantu-pembantu yang luar biasa Waktu itu kan? Pembantunya apa? Burung Burung menjadi alat komunikasi dia Mata-mata Kalau sekarang ini Lebih canggih dari handphone Ya kalau handphone ini kan komunikasi aja Kalau ini mata-mata Mata-matanya sudah bisa ya Tapi itu lebih canggih langsung Burung itu kan Di samping Buat mata-mata kan Dan bisa alat telekomunikasi juga Waktu itu Jadi telekomunikasi dan mata-mata Burung Dari Sulaiman Dan dia sendiri bisa berjalan di atas angin Dan bisa memerintah jin Bisa memerintah jin Kalau Kalau seseorang diberi Tuhan bisa memerintah jin Gampang udah urusan harta Ya kira-kira gampang lah Paling tidak jin menunjukkan tuh Situ ada harta tuh Tuh ada bagas pedatuan nih kan Nah di Di belakang rumah tuh Ambil bang Jadi jin Kalau bisa memerintahkan kepada Jin Kalau selama ini kan bersahabat dengan jin Nah bersahabat jin ini ya Namanya sahabat bisa sekalian Nah jadi Maksud saya Guyon seperti ini Mengisahkan tentang Sebuah peristiwa Kejadian itu Bisa terjadi Jadi bang Gaib itu bisa ada Dan Bagi Allah itu tidak mustahil Nah itu Saya ulang lagi Bagi Allah tidak mustahil Bagi Allah tidak mustahil Karena itu sering di ucapkan oleh para ulama Di dalam kitab-kitab Terutama kitab-kitab yang bertanyaan dengan masalah akidah Akhlak dan akidah Itu terus diulang Tidak mustahil bagi Allah Maka saya balik Tidak mungkin tidak ada Gitu kan Tidak mungkin tidak Ada Tapi kenapa Tidak ada orang Mendapatkannya Karena orang tidak mau mencarinya Karena tadi kata anda sendiri kan Bertentangan dengan Nalu akal Kata anda sendiri Karena bertentangan akal Orang tidak mencarinya Karena manusia itu seringkali hidup dengan akalnya Nabi Isa Tidak mau Nabi Isa Nabi Isa apa yang dilakukan Nabi Isa Bertentangan dengan akalnya dia Ya Allah turunakan hidangan Bicari kada Bicari kada Gawih kada Usaha kada Minta turunakan hidangan Maka Minta turunakan hidangan Tidak hanya kesan makan sorang Masih mending Ibunya Mariam Masih untuk makanan sorangan Nabi Isa Mengembangkan lagi Kesan hidangan Kesan hidangan Orang banyak Idan Idan itu kan perayaan Pesta Masya Allah Luar biasa Tapi Nabi Muhammad Lebih hebat lagi Allah Allah Merjuk Li ahlina Allah Merjuk Li umati Ya Allah beri rejeki Bagi umatku Ya umat Nabi Muhammad Sudah didoakan Oleh Nabi Lalu Harapan Nabi Lalu turun ayat Salah satunya ayatnya itu Wa ma min dabatin Pil ardi Ila allollahi Rizk Wah Tidak ada makhluk Yang melatapun Di muka bumi ini Kecuali Allah Berikan rezekinya Wah ini Nabi Muhammad Ini hebat Nabi Muhammad Jadi kita ini Sudah beri Allah rejeki Yang banyak Tapi kita tidak tahu Karena itu Wa indahu Mafatihul Gaib Di sisi Allah Ada password Mafatih itu Kunci atau password Password Kegaipan itu Kalau anda diberi saja Satu saja pintu Kegaipan itu Bagian-bagian tertentu Kegaipan dari sesuatu Kekayaan Atau Atau Bank Terbuka Luar biasa Seujung jarum Seujung jarum Bahkan lebih kurang Daripada itu Sampai yang tidak terlihat Subhanallah Sehingga Sedikit Kenapa di Al-Quran Allah mengisahkan Tentang Karena mereka Tidak ada Gunda-gulana Takut Kalau anda kan Masih takut-takut Tapi kalau Mereka-mereka itu Tidak guna-gulana Kenapa? Karena mereka Dibukakan sedikit Sedikit mungkin Sedikit Kaza'inul Ghaib Atau yang disebut Dengan anda Bahasa anda Tidak apa Perba Bukan perbenan Bank Bank-bank Ghaibnya Mungkin mereka Dibukakan bagian itu Mereka melihat Merasakan Adanya rejeki Adanya kekayaan Di sekitar mereka Itulah Kira-kira Wallahul mu'afiq Waqamu tariq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh